Maria Angelina masih syok saat polisi mendatangi tempat kosnya di kampung Arya Kiban, kecamatan Kesam di kota Cirebon, Kamis Petang. Pelajar sebuah sekolah menengah kejiruan ini menjadi korban penganiayaan kawanan perampok yang menyatroni kamar kosnya. Akibatnya korban menderita luka sabutan golok di bagian tangan serta hidung. Para perampok yang diduga berjumlah lebih dari dua orang ini masuk ke rumah kos dengan melompati pagar teralis. Para pelaku kemudian mengetuk sejumlah kamar dan berpura-pura menanyakan pemilik kos. Korban yang tidak curiga pun membuka pintu kamar sehingga pelaku langsung mendorong korban dan berusaha mengambil telepon genggam di atas meja. Kasus perampokan ini ditangani oleh petugas setres krim Polresta Cirebon.